Intro Kalian memerlukan waktu 5 hingga 8 bulan sebelum hasilnya dituai menakalan nenas Perlukan masa yang lebih lama yaitu kira-kira 10 hingga 15 bulan untuk dipungut hasilnya Di dalam jangka waktu itu kita harus melakukan sesuatu untuk menjana pendapatan sampingan Untuk video kali ini kita akan melihat 5 tanaman sampingan yang diusahakan oleh kebanyakan warga di sekitar kawasan ini Sementara menunggu hasil keluaran tanaman utamanya yaitu nenas dan juga halia Padi ini boleh ditanam secara bersama dengan nenas Maksudnya disini kawasan yang telah ditanam dengan nenas boleh ditanam semula dengan padi secara bersama Padi dan nenas ini akan tumbuh bersama tetapi padi hanya perlukan masa 3 hingga 4 bulan untuk dituai hasilnya Maka maksudnya sebelum nenas mesak atau berbuah kita boleh mendapat hasil daripada padi terlebih dahulu Walaubagaimanapun pertumbuhan nenas mungkin sedikit terkesan Tetapi apabila jerami padi dipotong dan dibersihkan Ianya akan menjadi bajak semula jadi untuk nenas ini seterusnya merangsang pertumbuhan lopo dan nenas Tenaman sampingan seterusnya yang diusahakan disini ialah serai Serai ini sekiranya kita tenam dan jaga Ianya akan beri kita hasil untuk jangka masa yang lama Maksudnya serai ini dalam satu rumpun kita hanya perlu cabut 2 per 3 daripada rumpun tersebut Dan tinggalkan satu bahagian agar ia boleh berjambah Dan kita boleh tuai kembali hasilnya selepas beberapa bulan Serai ini dari segi penanaman tidaklah cerwet Ia akan tumbuh dimana saja asal tidak ada yang bertahun Oleh itu disamping menjual hasil halia Serai juga boleh dijual secara biasa Kecang tanah juga menjadi salah satu pilihan warga Karena hanya boleh dituai dalam masa yang boleh diketahuan singkat Kecang tanah ini hanya perlu waktu 3 hingga 4 bulan untuk dituai hasilnya Penjagaan kecang tanah ini juga agak mudah disebabkan oleh lebatnya daun-daun kecang ini Nanti bila ia mulai tumbuh akan menghalang rumput-rumput liar di sekitarnya untuk tumbuh Bagi kawasan penanaman kecang ini Ianya boleh ditanam bersama dengan nanas ataupun boleh ditanam di bekas kawasan penanaman halia yang telah dituai hasilnya Yang keempat ialah lada putih ataupun lada merah Lada putih ataupun lada merah ini hanya perlu masa 4 hingga 5 bulan saja untuk dipungut hasilnya Lada ini boleh ditanam secara bersama dengan halia ataupun denas Tetapi dengan jarak yang agak jauh untuk mengelakkan pertumbuhan halia ini daripada terbantut Kerana pohon lada ini agak besar juga rumput pohonnya Apatah lagi jika ditanam di jarak yang bertahad Yang terakhir Tetapi dalam bahasa Indonesia mungkin disebut sebagai buang padi, buang bakyo ataupun buang batak Seperti juga serai, buang ini akan memberikan hasil yang bertahusan Sekiranya ia dijaga dengan baik Ianya hanya perlu masa 3 hingga 4 bulan untuk dituai hasilnya Sebenarnya banyak lagi jenis tanaman lain yang boleh dijadikan sebagai tanaman sampingan Sementara menunggu hasil keluaran tanaman utama ini untuk dituai Tetapi kebanyakan warga setempat di kawasan kami memiliki tanaman-tanaman yang telah disebutkan tadi sebagai tanaman sampingan mereka Disebabkan oleh tata jarak penjagaannya yang agak mudah Di samping masak untuk dituai hasilnya juga agak singkat dan juga untuk kegunaan sendiri Jika losung dicampur dengan lada putih Ditambah lagi dengan ikan masin dan buang hantan Pasti ngasihnya olip tanah segera ikan Thank you Jika losung dicampur dengan ikan Jika losung dicampur dengan ikan Terima kasih.